Sengketa Laut Cina Selatan kian kompleks seiring memanasnya hubungan Cina dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkapkan, Cina belakangan makin agresif untuk merebut kawasan itu. Sementara, Amerika Serikat mulai membangun kekuatan aliansi untuk membendung pengaruh Cina di kawasan yang sama. Amerika Serikat ingin menegaskan agar prinsip Freedom of Navigation tetap diberlakukan di Laut Cina Selatan, kata Menkopol Hukum Hadi Cahyanto. Mau tidak mau, Indonesia harus mengantisipasi dinamika tersebut dengan cara menguatkan keamanan Laut Natuna Utara. Indonesia sudah menyiapkan alat utama sistem senjata dan meningkatkan sarana dan prasarana satuan terintegrasi TNI. Selain itu, Indonesia pun lebih berhati-hati dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika yang berkembang di Laut Cina Selatan. Pasalnya, dikhawatirkan intensitas konflik semakin meningkat dan menimbulkan kerugian bersama. Cina merupakan mitra komprehensif dan strategis bagi Indonesia dan ASEAN, yang memiliki peran sentral dalam perdamaian dan stabilitas kawasan, kata Menkopol Hukum Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Presiden Cina Xi Jinping menekankan unit militer negara itu untuk menghadapi konflik maritim. Munculnya desakan tersebut karena kapal penjaga pantai Cina dan Filipina bertabrakan di Laut Cina Selatan. Terima kasih telah menonton!